Sayang sekali Tahukah kamu ada lebih dari 7,000 bahasa di dunia ini? Tetapi UNESCO memprediksi terdapat lebih dari setengah bahasa yang ada akan punah pada akhir abad ini Bagaimana sebuah bahasa bisa punah dan apa saja bahasanya? Bahasa ternyata juga memiliki resiko terancam punah Hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor Salah satu faktornya adalah karena sejumlah besar bahasa hanya memiliki bentuk lisan dan tidak ada tata cara penulisan yang benar Jika tidak ada bentuk tertulis atau hilang sebelum ahli bahasa memiliki kesempatan untuk campur tangan Maka tidak ada yang bisa dilakukan untuk melestarikan sebuah bahasa Apalagi jika pengguna bahasa tersebut mulai menyusut Lantas, bahasa apa saja yang terancam punah di dunia? Ini dia beberapa lisnya Resigaro merupakan salah satu bahasa yang digunakan di Peru Pada tahun 2016, Rosa Andrade Okagane, perempuan terakhir yang menggunakan bahasa ini meninggal di usia yang ke-67 Satu-satunya orang yang masih menggunakan bahasa ini adalah saudaranya sendiri yaitu Pablo Hanya dengan satu orang yang menggunakan bahasa ini Maka Resigaro termasuk ke dalam bahasa yang terancam punah di dunia Berdasarkan hasil sensus tahun 2016, ditemukan 26 penutur bahasa pribumi Australia yaitu Ngangi Kurunggur yang masih hidup Bahasa ini berindikasi terancam punah dalam waktu dekat Namun para peneliti percaya mungkin masih ada sebanyak 200 penurut bahasa tersebut yang tersisa Selain itu, juga ditemukannya beberapa penelitian yang dilakukan pada bahasa Australia ini Hal ini memberikan sedikit harapan kepada para peneliti untuk bisa menyelidiki lagi bahasa Ngangi Kurunggur Selanjutnya bahasa yang terancam punah adalah bahasa dari Aborigin Australia yaitu Alawah atau juga dikenal sebagai Galawa dan Mualiburu Pada tahun 1994, terdapat sekitar 18 orang yang masih menggunakan bahasa ini Namun jumlah penutur terus menurun hingga menjadi 4 orang di tahun 2016 Para peneliti merasa sangat mungkin kalau 4 penutur bahasa Alawah adalah orang terakhir yang menggunakannya dan dalam beberapa tahun ke depan akan punah Bahasa berikutnya yang terancam punah datang dari benua Asia yaitu Jepang Bahasa Ainu tercatat memiliki kurang dari 15 penutur yang tersisa sehingga digolongkan sebagai bahasa yang sangat terancam punah Namun, ada sedikit harapan bagi bahasa Ainu karena terdapat upaya untuk menghidupkan kembali bahasa ini Semoga belum terlambat ya untuk melestarikannya kepada generasi mendatang Pada tahun 2007, salah satu bahasa yang digunakan di Nepal Yaitu Dumi dilaporkan hanya memiliki 200 penutur asli Dan sangat disayangkan, 200 orang tersebut rata-rata adalah orang tua yang tidak meneruskannya pada anak-anak mereka Sehingga bisa dipastikan, lambat laun bahasa Dumi akan hilang karena tidak dilestarikan Sayang sekali ya kalau bahasa ini hilang begitu saja Berikutnya bahasa yang terancam punah datang dari negara tetangga kita yaitu Malaysia Bahasa Jedek membuat beberapa ahli bahasa tidak tahu bahwa bahasa Malaysia ini ada sampai tahun 2019 Bahasa ini terdeteksi ketika peneliti dari Sweden menyadari beberapa penduduk lokal di desa Semenanjung Malaya Menggunakan kosa kata, tata bahasa, dan suara yang unik Apakah kamu tahu bahasa Dunser? Ternyata bahasa ini berasal dari salah satu desa di Papua, Indonesia Tersisa tiga penutur asli pada tahun 2011 yang dua diantaranya merupakan orang dewasa berusia 60-an dan 70-an Dahulu, bahasa Dunser digunakan dalam acara-acara khusus seperti lamaran dan pernikahan di Papua Tetapi karena tidak dilestarikan, bahasa ini masuk ke golongan bahasa yang terancam punah Itu dia beberapa bahasa yang terancam punah di dunia Bagaimana? Cukup mengejutkan bukan? Terima kasih telah menonton!